Pasca pemecatan 51 pegawai KPK, Ketua Wadah Komisi Pemberatasan Korupsi melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Pihaknya melaporkan 5 pimpinan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik atau maladministrasi. Kasus pemecatan terhadap 51 pegawai KPK dan 24 pegawai BKN oleh pimpinan KPK terus bergulir. Ketua Wadah Komisi Pemberatasan Korupsi Judi Purnamah Rahab menjelaskan akan mengambil langkah-langkah advokasi diantaranya melaporkan ke Dewan Pengawasan KPK, Ombudsman, Komnas Perempuan, dan Komnas HAM. Pihaknya pun kecewa atas keputusan yang dilakukan pimpinan KPK. Menurutnya pimpinan KPK dan BKN tidak mengindahkan cemilan konstitusional berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 45. Pihaknya juga menilai KPK dan BKN tidak mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini instruksi Presiden Jokowi. Pertigasi resiko karena kami kan ini adalah orang yang berpikir secara strategik. Ini ada apa gitu kan. Dibilang apa namanya tidak ada, belum ada pemberhentian tapi kemudian menyerahkan, harus menyerahkan tugas. Tentu kan ini tahap awal gitu kan sebelum ada perhentian. Nah itu kami sudah waktu itu sudah curiga gitu kan. Tapi kemudian kami sempat lega gitu kan. Karena secara luar biasa Pak Jokowi sendiri ya berpidato gitu kan. Tanpa melalui jurubicaranya, tanpa melalui pihak-pihak lain di istana, langsung menyatakan bahwa 75 pegawai KPK ini itu tidak boleh diberhentikan. Sudah jelas clear and distinct. Jikapun ada yang kurang ya, itu bisa dilaksanakan dengan pendidikan dan pelan. Pihak wadah KPK mengaku perjuangannya juga mendapat dukungan dari para pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan berupa petisi penanda tanganan. Yudi merupakan penyidik senior yang sudah menangani beberapa kasus besar seperti Tanjung Balai, Senturi, Pelindo 2, KKP Benur, suap anggota Eni Mulani Saragi, Dirut PLN Sofian Balasir, serta Idris Marhan. Di Jakarta Endang Gunawan dan Yudi Ricat, AINews melaporkan.